hai oke teman-teman ini kita mau review dulu w175 tr yang versi trail teman-teman jadi w175 ini ada tiga tipe ada yang kv ada yang biasa sama yang tr ini yang tr ini yang versi trail atau motocross ini sudah kita modif tipis-tipis kita cek satu-satu teman-teman modifikasinya kita beberapa ada part yang sudah kita ganti teman-teman ini stangnya stangnya ini pakai ori punya CB 150 R teman-teman kalau stang bawaannya itu model trail ya teman-teman model motocross jadi agak tinggi terus tengahnya ini ada palangannya ini diganti pakai ini terus biar agak tinggi kita pakai bracket ini teman-teman ini kita kasih bracket bracketnya punya pro taper ini 100ribuan stangnya ini harganya 90ribuan teman-teman Hai terus kok belakang teman-teman skok belakangnya ini kita pakai punya negel jadi yang yang punya ownernya ini kemarin enggak ketinggian motornya teman-teman jadi di modif tipis-tipis biar si ownernya itu bisa nampak dengan nyaman Hai ini stoknya pakai GL Pro ini model kenal potnya seperti ini temen-temen kalau yang biasa itu kenal potnya lurus kalau yang ini yang TR ini kenal potnya agak naik sedikit teman-temen mesinnya 177 CC masih karburator teman-teman ini dia penampakan karburatornya brandnya brand Kawasaki ini teman-teman terus kok depan sok depannya ini udah dipendekin kurang lebih 4 cm teman-teman aslinya ini tinggi banget ini udah dipendekin ini ban bawaannya teman-teman bawaannya pakai IRC trail winner ukuran 80x100 ring 17 teman-teman terus belakangnya sama pakai IRC trail winner ukurannya 100x90 ring 17 model batiannya seperti ini teman-teman model pembakannya seperti ini ini lampu belakangnya teman-teman ini sparkboard belakangnya ini plastik ya teman-teman plastik terus ini belakangnya masih dikasih tambahan lagi ini bisa dicopot teman-teman ini ada bautnya ke sini ini kalau teman-teman kurang suka ini bisa dicopot dudukkan tambahnya lampunya masih bulam biasa teman-teman belakang lampusnya juga bulam lampu stopan masih bulam ini bentuk joknya joknya bentuknya kayak motif pulet atau motif cafe racer juga bisa ini batok batoknya dari plastik teman-teman tulisannya w175tr ini ada tank padnya pelindung tangginya ini tangginya teman-teman penggunaan ngasih ini pemimpannya ini penggunaan 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 ini bawaan sudah dikasih engine kuat atau plat perbedaan dengan W175 yang biasa sama yang trail di sepakbornya teman-teman kalau yang W175 biasa sepakbornya jadi sini karena ini yang versi trail sepakbornya sepertinya modelnya seperti ini teman-teman untuk lampu-lampu sama sepedo masih sama roda-roda juga masih sama ringnya masih ring 17 semua teman-teman ini udah ada pelindung askoknya teman-teman jadi kalau ada cipratan-cipratan lumpur enggak masuk ke sini jadi aman jadi skoknya bisa lebih awet ini model sparkbornya teman-teman kunciannya disini teman-teman ini kalau mau dicopot dari sini lampunya udah kita ganti dengan lampu LED teman-teman ini bulamnya bulam H4 ini kalau tidak salah kayak seperti mobil lampu sen masih bulam biasa lampu senti juga masih bulam biasa ini udah kita kasih on off untuk lampunya teman-teman jadi kalau pas dinyalakan seperti ini lampunya nggak ikut nyala cuma lampu kuat aja tapi kalau ini di on kan ini udah nyala lampu jarak jauhnya ada di bawah teman-teman jarak dekatnya di atas seperti ini penampakannya ini ada indikator sen lampu jauh lampu dekat udah itu aja temen-temen kalau indikator bensinnya tidak ada ini indikator bensinnya pakai perasaan temen-temen ini on off buka tutup bensin temen-temen jadi kalau pas bensinnya habis temen-temen nggak usah khawatir cukup ini di diputar sampai ke res ini nanti masih bisa jalan dengan bensin cadangan bensin cadangannya kurang lebih sekitar satu literan ini penampakan gear belakangnya temen-temen gernya ini masih bawaan ini tutup ketengnya ini penampakan gear belakangnya temen-temen gernya ini masih bawaan ini tutup ketengnya dari plastik pelakangnya dari D-I-D kelemahan di W175 ini nggak ada standar tengahnya temen-temen jadi cuman adanya standar samping aja seperti ini ini standar tengahnya tidak ada ini kita ada lima percepatan satu netral 2 3 4 5 terus congelan eh personalnya cuman depan aja temen-temen yang belakang enggak ada cuman depan aja terus ini juga ndak ada kickstarter nya temen-temen ini atau selan kakinya ndak ada jadi temen-temen harus cek selalu kondisi aki karena ini ndak ada engkola nya jadi harus menggunakan double starter kita nyalakan dengarkan suara mesinnya temen-temen seperti ini temen-temen suara mesin W175 dengan kenal pot bawaan ini cuknya temen-temen jadi kalau pas dalam keadaan dingin ini kelemahannya juga agak susah di starter ini temen-temen bisa pakai coknya ini ditarik ke atas ini ini nanti ngecok ini karbunya masih karbu biasa mikuni lumayan responsif 175 cc kita temen sampai disini dulu videonya jangan lupa di subscribe like dan komen terima kasih Terima kasih.